Intro Halo pemirsa beranda, apa kabar Anda hari ini? Semoga orang bijak penonton beranda selalu bersemangat menjalani aktivitas. Pemirsa beranda episode kali ini akan mengajak Anda berdiskusi bagaimana menjaga warisan budaya Indonesia di bidang film. Tentu saja Anda sudah tidak asing dengan lembaga Arsip Film Sinematik Indonesia yang menyimpan Arsip Film Nasional. Bagaimana kabar Arsip Nasional saat ini dan bagaimana pula Arsip ini tetap bisa bertahan hingga saat ini. Beranda pun akan membahasnya bersama Kepala Sinematik Indonesia, namun sebelumnya kita simak berita beranda berikut ini. Berita beranda yang pertama ada novel biografi calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berjudul Anak Negeri Bakal Diangkat Ke Layar Film Oleh Sineas Muda Jogjakarta. Rencananya film tersebut bakal diputar di seluruh Jawa Tengah. Dan berita beranda yang kedua ada pengiriman makanan menggunakan drone di uji coba di Canberra, Australia. Mengirim obat atau makanan yang dipesan lewat drone mulai marak dilakukan di Australia lewat proyek bernama Project Wing, perusahaan Google X Moonshot. Dan berita terakhir beranda ini ada film Sekala di Skala, The Scene and Unseen, karya Camilla Andini. Kembali menyabat prestasi dunia. Film ini meraih penghargaan film terbaik dalam festival Berlinale 2018 di Jerman. Sejak 2015 film Indonesia absen dalam gelaran ini. Dan film Camilla Andini kembali mengangkat nama Indonesia di panggung film dunia. Nah pemirsa beranda kali ini kita akan berbincang dengan Kepala Sinematek Indonesia, Bapak Adi Surya Abdi yang sudah hadir di beranda hari ini. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Pak sekarang? Rutin, ngurusin sinematek. Di other side, personal saya masih menyutradarai. Sekarang saya masih dalam proses post-production film saya yang terbaru. Apa tuh? Statui Skandal. Wow, itu kapan kira-kira tayang ya? Juli Agustus. Juli Agustus tahun ini? Iya. Kita tunggu ya, beranda tunggu. Oke, Pak Adi ini kan sejak 2012 Pak Adi menjabat sebagai Kepala Sinematek Indonesia ya. Sampai saat ini apa saja yang sudah dilakukan Pak Adi? Gak banyak ya. Artinya begini, bahwa Sinematek ini pada tahun di mana saya ditunjuk untuk menjadi Kepala Sinematek itu, itu menjadi situasi yang sangat krusial saat itu di mana sebagian besar orang mengatakan Sinematek sudah bangkru, Sinematek tidak terurus dan lain-lain. Kemudian saya diminta mau nggak saya mengepalai Sinematek, saya kasih saya waktu dua hari. Kemudian saya berpikir, akhirnya saya bilang oke, setelah saya mempelajari kondisi situasi yang sesungguhnya dari Sinematek saat itu, saya bilang oke, saya akan mencobanya, tapi jangan berharap terlalu banyak. Akhirnya saya mencoba untuk mapping, apa sih persoalan Sinematek. Persoalannya ternyata sangat sederhana. Apa tuh? Pembiayaan. Pembiayaan, memang kenapa? Ada apa di pembiayaan? Artinya begini, bahwa Sinematek Indonesia yang berdiri tahun 1975 ini kan bukan lembaga pemerintah. Ini adalah lembaga atas inisiasi orang film Indonesia saat itu, di mana mereka berpikir bahwa perlu melestarikan karya-karya film Indonesia, khususnya film bioskop. Kemudian mereka mengambil istilah Sinematek itu dari Sinematek Perancis, di mana bahwa Sinematek itu menjadi tempat pengarsipan sekaligus perestarian karya film anak bangsa yang juga menjadi bagian dari apresiasi untuk kepentingan intelektual dan edukasi. Tetapi sederhana sebetulnya kan, persoalannya sangat sederhana, tetapi ternyata menjalankannya tidak sederhana. Karena apa? Karena merawat film, celluloid, itu lebih sulit dari merawat bayi. Kenapa? Karena film itu dia rentan rusak. Dia punya penyakit yang namanya vinegar syndrome. Kalau dia disimpan di tempat yang tidak memenuhi standar operasional procedure, penyimpanan film, maka film itu akan rusak dan musnah. Lalu kan tadi kan, Pak, dikatakan pendanaan itu menjadi kendala. Lalu bagaimana upaya dari Sinematek sendiri untuk mengatasi persoalan tersebut? Sinematek ini adalah divisi dari Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, yang juga adalah lembaga independen. Yayasan ini mempunyai aset, aset pemda yang diserahkan kepada Yayasan, yang di kuningan itu gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, kemudian dari hasil pengelolaan gedung itu, sebagian masuk ke Yayasan, dan sebagian dari Yayasan itu untuk membiayai Sinematek. Cuma masalahnya bahwa biaya yang bisa dibiayain itu hanya sebatas pada menghidupi sekretariat dan hal-hal kecil yang justru jauh dari kata untuk melestarikan. Dia cuma untuk merawat, membersihkan, menyimpan. Tapi biayanya dapetnya dari mana itu, Pak? Nah, hampir biaya-biaya yang didapat oleh Sinematek itu dari kepedulian dan donasi. Dari mana, dari mana saja. Yang orang-orang yang peduli ya silahkan. Lalu bagaimana sih, Pak, cara Sinematek sendiri akhirnya bisa bertahan sampai saat ini, padahal kan juga terbatas oleh dana seperti itu? Gimana ya? Artinya kalau kita terpaksa gini, untuk merawat film, dia memerlukan teknologi. Dia memerlukan disiplin ilmu sebagaimana kita merawat arsip yang memang harus kita rawat sebaik-baiknya. Tetapi untuk itu memerlukan perangkat teknologi yang mutakhir. Nah, kita masih manual. Jadi, kita mencoba untuk menyelamatkan arsip-arsip film itu masih secara manual. Karena kita tidak punya kemampuan untuk peremajaan alat. Sebagaimana kalau kita lihat di, tidak usah jauh-jauh, di lembaga pengarsipan film dan audio Asia Pasifik, itu setiap tahun kan ada konferensi. Itu selalu mereka memberikan informasi-informasi tentang perangkat-perangkat pengarsipan film, perawatan film. Tapi tidak satu pun kita punya. Karena tidak ada yang mampu untuk membelinya seperti itu. Oke, Pak Adi nanti kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita, namun sesaat lagi tetap di beranda.